Kalau jalan-jalan di daerah simewa Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Gunung Kitul, ini banyak banget tempat wisata. Mulai dari pantai ada, goa ada, gunung ada, termasuk yang satu ini, air terjun. Kita akan jalan-jalan ke air terjun Serigetok. Terus ikuti perjalanan saya, let's go! Air terjun Serigetok merupakan salah satu destinasi wisata populer di Kabupaten Gunung Kitul. Air terjun ini berada di kawasan Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kitul, daerah istimewa Yogyakarta. Dari kota Yogyakarta dibutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk sampai ke kawasan wisata ini. Jalan menuju air terjun ini bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sesampainya di area parkir, pengunjung bisa melanjutkan perjalanan menuju air terjun dengan dua cara, yaitu menggunakan rakit menyusuri sungai Oyo atau trekking di jalur yang sudah disediakan. Wah, unik banget ya! Yah, sayang banget pemirsa. Karena debit air yang cukup tinggi, kita tidak bisa menggunakan perahu. Tapi jangan khawatir, kita masih bisa trekking. Come on! Untuk memasuki kawasan wisata air terjun Serigetok ini, pengunjung dikenakan biaya tiket masuk sebesar 15.000 rupiah, yang sudah termasuk tiket memasuki Gua Rancang Kencono. Jika ingin naik perahu, jangan lupa siapkan uang sebesar 10.000 rupiah. Kalau trekking seperti ini, tidak perlu biaya tambahan lagi ya. Untuk sampai ke air terjun Serigetok, kita harus trekking selama kurang lebih 10 menit. Air terjun jangan sampai-sampai. Ternyata lumayan juga ya. Aduh, lanjut lagi. Kalau mau trekking di area air terjun Serigetok ini, cek dulu kondisi sepatu atau alas kaki kita ya. Pastikan kita menggunakan alas kaki yang aman untuk beraktikitas di alam terbuka. Area trekking di kawasan air terjun Serigetok ini, sudah dilengkapi jalan setapak dan tangga yang cukup nyaman. Tapi jalannya agak licin, terutama di musim hujan. Jadi, kita harus selalu berhati-hati. Ternyata cukup melelahkan. Daik turun tangga. Wow, semangat. Nih, air terjunnya sudah mulai kelihatan. Setelah melalui perjalanan yang cukup melelahkan, saatnya kita menikmati air terjun. Wow, langsung saja pemirsa. Ini dia, air terjun Serigetok. Keunikan lainnya di air terjun Serigetok ini, sumber airnya berasal dari tiga mata air yang berbeda. Yaitu mata air ngumbul, mata air dongpoh, dan mata air ngandong. Ketiga mata air itu membentuk tiga cabang aliran yang semuanya mengalir menuju sungai Oyo. Air terjun Serigetok memiliki ketinggian sekitar 25 meter dan airnya tidak pernah berhenti mengalir bahkan di musim kemarau. Mata air tersebut tidak hanya bermanfaat untuk kegiatan wisata loh, tapi juga digunakan untuk mengairi sawah dan ladang milik penduduk sekitar. Nama gua ini berasal dari dua kata, yakni rancang yang berarti merencanakan dan kencono yang mengandung arti emas. Bisa pula diartikan sesuatu yang bagus. Jadi, gua rancang kencono bisa diartikan sebagai gua untuk merencanakan hal-hal yang baik. Wah, ada cerita apa ya di balik nama itu? Nah, Pemirsa, sekarang kita berada di depan gua rancang kencono. Pak Tri, ini katanya ada legenda yang menarik di gua ini. Apa, Pak? Jadi, untuk legenda dari gua rancang kencono ini, ini dulu pada tahun 1820, itu pernah disinggahi sekaligus untuk menepi Laskar Mataram Islam, sekaligus beliau dapat merencanakan atau merancang sesuatu di gua rancang sini. Jadi, sebenarnya ini ada tiga ruangan, jadi ruang yang paling gelap, paling ujung, itu yang dulu digunakan beliau untuk bersinggah sekaligus bermeditasi. Ada tiga ruangan, artinya ini cukup panjang gitu, ke dalamnya. Panjang, jadi kalau untuk mulai awal kita masuk sampai ruang terakhir, itu kurang lebih 50 meter. 50 meter. Itu terbagi tiga ruangan, yang ruang pertama yang masih luas yang boleh kita lihat di sini, itu ruang kedua masih nampung 30 orang, di ruang ketiga juga sebenarnya 30 orang. Jadi, yang di ruang ketiga itu tetap juga masih sangat luas. Ini kalau dilihat gua-nya, ini terdapat beberapa batuan seperti itu, Pak. Ini kalau boleh tahu jenis batunya apa, Pak? Kalau batu yang di sini, ada setalaktit saja. Karena sebelum sampai membentuk yang setalakmit, gua ini sudah kering atau tidak ada airan sungai. Jadi, misalnya ada tetesan dari setalaktit, tinggal satu-dua saja. Tinggal satu-dua saja. Pak, ini dekat dengan air terjun Serigetuk. Ada kaitannya nggak sih, Pak, antara air terjun dengan gua ini pada saat itu? Kalau kaitannya sebenarnya kalau itu tidak ada. Cuma yang menjadi pendamping itu kan karena di samping gua, itu kan ada sumber mata air, itu yang ada kaitannya ke lokasi air terjun. Jadi, sebenarnya air terjun itu kan ada tiga sumber yang mengalir dari satu ke lokasi air terjun, dan sumber-sumber itu kan di samping, di keliling gua. Tapi kalau untuk legenda gua itu sudah berbeda. Berbeda. Oke, siap, siap. Ini luar biasa banget. Jalan-jalan ke air terjun Serigetuk, sekaligus bisa mengeksplore gua ini. Terima kasih, Pak, Pak Tri. Sama-sama. Dalam gua rancang Kencono, tumbuh sebatang pohon kelumpit. Ini menjadi salah satu ciri khas gua rancang Kencono yang tidak banyak ditemukan di gua-gua lain. Pohon kelumpit merupakan salah satu jenis pohon yang keberadaannya semakin langka. Pohon kelumpit yang berada di gua rancang Kencono ini diperkirakan usianya hampir 400 tahun. Pohon kelumpit yang menjulang tinggi ini secara tidak langsung juga berfungsi sebagai payung gua. Sehingga, air yang masuk tidak terlalu banyak dan gua tidak pernah mengalami banjir. Gua rancang Kencono dikategorikan sebagai gua purba. Terbukti dengan penemuan artefak dan tulang yang berumur ribuan tahun. Pemirsa, ternyata ada pengunjung di sini. Hai, Kakak. Sorry, waktunya diganggu sebentar. Ini dengan kakak siapa? Aku, Ami. Kak Ami, Kak Iva. Sudah berapa kali datang ke sini, Kak? Baru-baru kali. Baru datang pertama kali. Tahu informasinya dari mana sih? Dari temen ya. Dari temen. Dari temen gitu, terus nanya-nanya. Oh, ternyata 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 di sini. Oke. Ini melihat pertama kali gua sini. Gimana pendapatnya? Unik sih, soalnya karena kita baru pertama kali melihat gua yang ada pohon di tengah. Kalau kakak? Iya. Terus juga di dalam tuh gua nya tuh selain kita bisa masuk tuh ada ruangannya lagi, ruangannya lagi. Dan itu tuh bagus dikejian. Bagus. Bagus. Sangat kalau udah masuk ke dalam. Oke. Ini juga tadi foto-foto di sini ya. Iya. Di batu-batuannya gitu. Ini kan deket banget nih sama air terjun Sri Getuk. Udah kesana juga? Udah, baru tadi. Tadi sebelum kesini kita kesana dulu kan. Oh, kesana dulu. Bagus banget. Udah berapa kali datang ke air terjun? Baru tadi ya. Sama. Baru pertama kali. Kesannya gimana datang kesana? Bagus banget. Terus temannya tuh kayak. Terus estetik buat di foto juga. Estetik buat di foto. Oke, terima kasih banyak. Silahkan dilanjutkan lagi. Terima kasih. Terima kasih pemirsa. Udah ngikutin perjalanan saya episode kali ini. Dari air terjun Sri Getuk sampai di Goa Rancang Kencono. Jangan lupa saksikan terus Amazing Indonesia. Bye-bye.